Pendaftaran Cawapres, Cawapres akan dibuka sekitar 10 minggu lagi, namun belum ada Cawapres yang diumumkan oleh ketiga koalisi. Selain dinamika dan strategi politik, sejumlah faktor lain menjadikan pemilihan nama Cawapres menjadi hal yang rumit. Pendaftaran Cawapres, Cawapres tak terasa sudah di depan mata. Sekitar 10 minggu lagi, KPURI akan membuka pendaftaran Cawapres dan Cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Cawapres dan Cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol dengan minimal perolehan 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional hasil pemilu sebelumnya. Ada pun syarat menjadi Cawapres-Cawapres, diantaranya belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua periode serta berusia minimal 40 tahun. Hingga saat ini kekuatan politik mengerucut pada tiga poros atau koalisi. Koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Nasdem, Demokra, PKS, serta partai non-parlemen, partai umat, mereka sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Koalisi pengusung Kajar Pranowo yang dimotori oleh PDIP, didukung oleh P3 serta dua partai non-parlemen, Hanura dan Perindu. Ada pun koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang mengusung Prabowo Subyanko, beranggotakan Gerindra, PKB, serta partai non-parlemen, partai bulan bintang. Sementara dua parpol yaitu Golkar dan PAN hingga saat ini masih bergeria. Sejumlah nama muncul dalam pusaran masing-masing koalisi. Pakar politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menyatakan, masing-masing JAPRES sebenarnya sudah mengantungi nama. Dinamika politik yang luar biasa memaksa mereka belum juga mengumumkan jawab presnya. Memiliki golden ticket, sudah mendapatkan dukungan dari P3, tetapi tetap merasa belum aman karena bagaimanapun juga penguasaan di segmen kekuatan pemilik Jawa yang juga didominasi oleh kelompok masyarakat muslim moderat, yang didominasi oleh kalangan santri, dari warga nakliin dan sebagainya, juga belum kemudian menunjukkan dukungan yang juga signifikan. Dari Pak Prabowo sendiri, ada proses negosiasi yang sangat alot, artinya 11 bulan, hampir 12 bulan PKB sudah menunggu kepastian, Cak Imin sudah mengajukan proposal politiknya secara clear, tetapi per hari ini juga belum mendapatkan keputusan dari Pak Prabowo. Bahkan beberapa minggu terakhir justru kehadiran dari tokoh baru yang didorong oleh PAN, yaitu Pak Erick Tohir, seolah kemudian mendapatkan dukungan atau restu politik dari Pak Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, situasi inilah yang kemudian bagaimanapun juga berdampak terhadap dinamika di internal koalisi Pak Prabowo. Sementara kalau misalnya di sisi Anies Baswedan, nama cala pres sebenarnya sudah ada, dan itu dikonfirmasi oleh berbagai partai, termasuk oleh Anies Baswedan sendiri, tetapi juga sepertinya mereka masih terus berhitung apakah kemudian dilakukan deklarasi secara cepat ataukah masih melakukan time buying strategy untuk melihat komposisi sapra-sapra yang lain, sekaligus juga barangkali ada upaya dari kekuatan pihak tertentu di dalam koalisi perubahan untuk mencari alternatif-alternatif lain. Lalu, siapa figur yang berpotensi untuk mendampingi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto? Hairul Umba memprediksi dua nama yang paling berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo, yaitu Sandiaga Uno dan Andika Perkasa. Kalau kita cermati lebih detail dari lima nama yang itu, maka kemudian besar kemungkinan kalau kita gunakan mekanisme sistem kekur juga, besar kemungkinan Cak Imin akan tetap berada di posisi Pak Prabowo kalau proposal politiknya sebagai cala pres dikakbulkan oleh Pak Prabowo. Kemudian AHY posisi juga masih tetap berada di koalisi perubahan. Kemudian Erick Thohir sendiri juga mencoba untuk menunggu restu atau arahan tentunya dari putusan politik Pak Jokowi. Maka kalau misalnya di internal PDIP, besar kemungkinan akan bermuara pada dua nama. Satu, Pak Andika Perkasa, atau yang kedua adalah Pak Sandiaga Uno. Dinamika yang luar biasa terjadi di koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Meski sudah 11 bulan, PKP merapat dengan proposal Cak Imin sebagai cawa pres. Namun Prabowo terlihat gamang dengan elektabilitasnya. Munculnya, nama Erick Thohir yang konon didukung Presiden Jokowi membuat Prabowo menghadapi dilema. Dalam situasi ini, putra sulung Presiden Jokowi, Kibran Raka Buming Raka berpeluang mendampingi Prabowo. Ketika kemudian yang dikakbulkan adalah Pak Erick, maka besar kemungkinan akan ada evaluasi serius dari pihak PKP, terutama dari Cak Imin. Besar kemungkinan kemudian, Cak Imin akan kemudian pergi menerima tawaran dari PDIP. Nah, situasi ini dipikir betul, harus dicermati betul oleh Pak Prabowo. Karena kalau misalnya PKP keluar dari lingkaran koalisi Pak Prabowo, maka dia berpotensi mengalami penurunan elektabilitas dalam konteks jangkauan ke segmen masyarakat santri, Nahdotol ulama, di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan situasi ini tidak mudah, karena sejarah di Pilpres 2014, di 2019, menegaskan bahwa basis kekalahan dari Pak Prabowo adalah ketidakmampuan mesin politiknya untuk tampil secara kompetitif, memenangkan ceruk masa di basis Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Konon kabarnya, ada upaya untuk mencari titik temu, supaya Pak Prabowo sebagai capres, kalau misalnya kemudian yang dipilih adalah Pak Erick, kemudian PKP keluar, atau kalau yang dipilih PKP kemudian dari Pak Erick, atau PAN keluar. Karena bagaimana, ini seperti dua medan magnet yang berbeda. Satu, mesin politik naftadul ulama, yang kedua, mesin politik Muhammadiyah. Kalau dipilih salah satu, akan ada jealousy, akan ada kecemburuan di sana. Maka muncullah alternatif baru yang bernama Mas Gibran, Raka Kuming Raka. Itulah kenapa hal itu diseriusi, indikasi keseriusan dari usaha itu adalah munculnya satu kekuatan yang kemudian mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk men-challenge pasal tentang umur cawapres menjadi minimal 35 tahun. Sedangkan dari Koalisi Indonesia untuk Perubahan, meski muncul nama Susi Bujiastuti, namun Agus Harimurti Yudhoyono dinilai lebih berpeluang mendampingi Anis Paswedan. Ada pun kemudian di Koalisi Perubahan, per hari ini memang yang dibaca cukup banyak, yang berpotensi menjadi cawapres. Tetapi kalau misalnya kemudian Anis betul-betul konsisten untuk menghadirkan narasi perubahan, kemudian menghadirkan sesuatu yang tidak membeo pada konteks agenda pemerintahan, salah satunya yang bisa dipilih salah satunya adalah Ahaya. Karena memang betul ada Pak Ahir di sana diajukan, ada Mbak Ofifah diajukan, ada Ahaya juga diajukan, tetapi dari sejumlah nama ini, kalau misalnya kemudian dipilih sekali lagi, yang bisa memunculkan konteks narasi perubahan yang lebih kuat. Salah satunya adalah mesin dari Partai Demokrat itu sendiri. Elektabilitas orang tokoh dinilai bukan faktor utama dalam memilih cawapres. Ada faktor lain seperti penguasaan basis teritorial, jaringan, logistik, hingga kerentanan tokoh tersebut. Seseorang yang memiliki jujak buruk akan lebih mudah dijatuhkan. Dengan masa kampanye yang hanya dua setengah bulan, Hoi Rul Umar menyarankan seyogiannya nama cawapres segera diumumkan. Masa kampanye tak sekedar untuk sosialisasi sosok cawapres, namun juga masa untuk menjawab kritikan, berita bohong, hingga ujaran kebencian yang belakangan ini menjadi populer.